Intro Itu sampai sibuk ya ngurusin motor Sampai lupa Oke daikah Assalamualaikum Wr Wb Hai Candy Loper Pecinta Sinetron Love Story The Series Dimanapun kalian berada Tentunya Jumpa lagi Bersama Mas Mimin Serminia Akan membawakan Satu ulasan alur cerita Yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana kali ini Kita baru saja disuguhkan Dengan melihat Maudie Bersama Kendra Wilantara Yang saat ini Mengajak Agar Arga Dana bisa Untuk membuat si Arman Kembali lagi ke perusahaan Arga Dana Group Namun saat ini Maudie bersama Kendra Wilantara Akan menyelidiki Tentang kebusukan si Arman Yang selama ini telah Arman perbuat Dan saat ini Arga Dana pun Menyetujui akan Perihal Ken bersama Maudie Untuk menyelidiki Secara diam-diam Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimin doakan nih Agar kalian semua Disehatkan Dan dimudahkan rezekinya Amin Amin Ya Robbal Alamin Dan kita pun telah disuguhkan Dengan melihat si Armani Saat ini Yang benar-benar Sudah merasa kecewa Terhadap Arga Dana Padahal Ini hanyalah Agar bisa Emily Membuat Lanjut lagi Armani Arman pun bakalan Tercium oleh Kendra Wilantara Dan juga Maudie Dan di sisi lain Kita pun telah disuguhkan Dengan melihat Omar Risma Yang saat ini Benar-benar stres Ketika memikirkan Emily Dan juga Arga Dana Karena saat ini Keluarga Arga Dana Selalu saja Ricoh dan Cecok ya guys Dan saat itu pun Omar Risma Mendadak Sakit nih Karena dia Tidak tahan Melihat kelakuan Emily Selalu marah-marah Kepada Arga Dana Dan sepertinya Maudie yang akan Membuat Mempersatukan Emily dan juga Arga Dana Agar bisa Untuk bersatu Kembali ya guys Dan saat ini Emily pun Bakalan segera Menyesali Perbuatannya Selama ini Karena Omar Risma pun Lama-lama Tidak kuat ya guys Dan dia pun akan Membongkar Tentang Siapa si Arman Sebenarnya Kepada Arga Dana Karena saat ini Omar Risma Yang benar-benar Tidak kuat Untuk menahan Rasa Sakitnya Sakit hati Kepada Emily Karena selama ini Emily selalu saja Membuat kecewa Omar Risma ya guys Yang selalu Membantah Kepada Arga Dana Tapi sebelum Lanjut lagi Bagi kalian semua Yang baru menemukan Ataupun nyasar nih Ke channelnya Mas Mimin Silahkan Tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Tujuannya Agar kalian semua Tidak ketinggalan Notifikasi terbaru Dari channel ini Dan disini pun Akhirnya Sapira Menginginkan agar Arga Dana Harus Sedikit mengalah Kepada Emily Karena dia pun Saat ini sudah Mempunyai Dekeng Yaitu Kendra Wilantara Dan juga Modi Yang akan Membuat Si Arman Mengakui Akan Perbuatannya Selama ini Dan Arga Dana Pun Akan Mundur Selangkah Demi Maju Tiga Langkah Kedepannya Dan Disisi lain Kita pun Telah disuguhkan Dengan melihat Esta Yang saat ini Telah bekerja Di Gendis Garden Karena Saat ini Bekerja Modi Saat ini Telah Tidak ada Dan digantikan Oleh Esta Yang saat ini Bersama dengan Geng Motor Temannya Hatar Yang selalu Bekerja Membantu Di Gendis Garden Untuk Memper Mudah Modi Mendapatkan Sebuah Uang Dan Saat ini Esta Benar-benar Sigap Dikerja Di Gendis Garden Dan saat ini Modi Benar-benar Beruntung Ketika Mempunyai Karyawan Yang Seperti Ini Dan saat Ini Di sisi lain Kita pun Baru saja Disuguhkan Dan dikejutkan Oleh Jidan Yang Menelpon Madinah Dan Madinah Pun Sangat Kaget Sampai Dia pun Bergetar Ketika Saat itu Jidan Telah Menelpon Dirinya Dan Dina Pun Tidak Percaya Akan Hal Ini Karena Kita pun Tahu Kalau Jidan Telah Meninggalkan Madinah Dan Juga Dina Ya guys Karena Saat ini Di detik Di detik-detik Pernikahan Madinah Dan Hatar Saat ini Terjadi Sesuatu Yang Benar-benar Diluar Dugaan Dan Sepertinya Madinah Akan tetap Tegas Dan Akan Selalu Mengambil Keputusan Yang Benar-benar Membuat Kita pun Menjadi Bahagia Dan Mudah-mudahan Madinah Tidak akan Tergoda Oleh Suatu Apapun Ya guys Karena Dia benar-benar Wanita Yang Soleh Dan Sepertinya Dia pun Akan Memegang Janjinya Kepada Hatar Dan Akan Menikah Bersama Dengan Hatar Dan Semoga Saja Itu Bisa Segera Terjadi Dan Kita Saksikan Madinah Bersama Hatar Pun Akan Segera Berlayar Ke Pernikahannya Tetapi Saat Ini Madinah Yang Benar-benar Penasaran Dan Dena Pun Saat Ini Telah Menelpon Kembali Yang Bernama Jidan Tersebut Namun Saat Ini Dena Yang Benar-benar Heran Karena Tidak Ada Nada Dering Ataupun Nada Apapun Yang Tersambung Ke Lokasi Tempat Tersebut Tapi Sebelum Lanjut Lagi Mari Kita Doakan Agar Pemain Dan Kru Sinetron Love Story Selalu Diberikan Kesehatan Dan Dimudahkan Segala Urusannya Dan Jangan Lupa Selalu Dukung Sinetron Love Story The Series Agar Tetap Bertengger Menjadi Rating Yang Lebih Baik Lagi Amin Amin Kita Bakalan Disuguhkan Dengan Melihat Hatar Yang Saat Ini Benar-benar Bingung Karena Dia Menginginkan Uang Untuk Mencicil Sebuah Rumah Dan Mungkinkah Madinah Puan Akan Menyetujui Jikalau Hal Itu Hatar Jelaskan Yang Lebih Detil Kepada Dirinya Dan Semoga Saja Madinah Bersama Hatar Pun Akan Segera Lancar Dan Diberikan Kesehatan Selalu Dan Saksikan Kelengkapan Sinetron Love Story The Series Yang Selalu Tayang Setiap Hari Di SCTP1 Untuk Kita Semua Dan Jika Di Dalam Alur Video Ini Banyak Kesalahan Mas Mimin Pun Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Waktunya Mas Mimin Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh